Intro Baru kemarin Ustadz Abdul Somad bahagia Sosok tercinta meninggal saat hendak sholat subuh Namun sebelum lanjut ke pembahasan Alangkah kuliahnya Anda jika berkenan menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu Agar Anda tidak ketinggalan berita terupdate dari channel ini Jika sudah, mari kita simak videonya sampai akhir Kabar bahagia sedang dirasakan keluarga Ustadz Abdul Somad Ustadz Kodang Ustadz Abdul Somad dikaruniai seorang anak laki-laki yang berparas tampan Kini, tokoh agama yang akrab dipanggil UAS ini membagikan foto bayi mungilnya melalui media sosial Melalui Instagram, Ustadz Abdul Somad mengumumkan kelahiran putranya Tampak bayi Ustadz Abdul Somad sangat tampan dan lucu Kulitnya putih dan bersih Menurut UAS, putranya lahir pada Kamis 17 Februari 2022 Putranya lahir pada malam Jumat 17 Rajab Bayinya lahir dalam keadaan sehat dengan berat 3,5 kg dan panjang 52 cm Alhamdulillah, Alhamdulillah telah lahir anak laki-laki kami Sementara itu, ibunda Ustadz Abdul Somad, Hajah Rohana binti Nuruddin Ternyata sempat menonton tausiyah anaknya Kemudian bersiap untuk melaksanakan sholat tubuh Sebelum akhirnya pingsan dan meninggal dunia di rumah sakit Ustadz Abdul Somad di akun Instagram resminya menyampaikan Ibundanya seperti biasa setelah tahajud dan witir Dilanjutkan membaca Al-Quran dan zikir Setelah itu makan sahur Setelah sahur, mak masih menonton video tausiyah kuas disusuk Kemudian mak mandi dan rasa sakit kepala Beliau terus butuh untuk persiapan sholat tubuh Lalu pingsan dibawa ke rumah sakit Mengembutkan nafas terakhir Tulis Ustadz Abdul Somad, Senin 18 Maret 2019 Saat peristiwa itu, menurut Ustadz Abdul Somad Persis seperti ucapan ibundanya selama ini Aku kalau mati jangan pakai sakit lamu-lamu Kalau bisa mandi dulu, jadi jasad awak bersih Mandi, ambil air sembahyang, panik, mati Mandi, ambil air wudu, panik, mati Tulis Abdul Somad menirukan ucapan yang pernah disampaikan ibundanya Ustadz Abdul Somad juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Yang sudah turut mendoakan sang ibunda Dan dia memohon maaf atas segala salah dan hilaf ibunya Rohana binti Nuruddin Jenasah Rohana dimakamkan di kampung Silau Laut Kabupaten Asahan, Sumatera Utara Sekian informasi yang dapat kami sampaikan Jangan lupa like, komen, dan share videonya Terima kasih dan sampai jumpa di video kami selanjutnya Kasian kesan kesan' Jangan lupa like, komen, dan share videonya N א ngan d Everest